Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Zain Permana Di segmen curhat Seperti biasa kita akan bacakan lagi curhat yang udah masuk Untuk kemudian kita cari pelajaran Dan juga kita bahas ya Mekanisme dan dinamika psikologisnya Dari apa yang dicurhatkan Nah mudah-mudahan dengan membahas kisah yang dicurhatkan itu Kita sama-sama dapet gambaran, pelajaran Dan juga mungkin pengalaman baru Atas hal-hal yang dialami sama orang lain Jadi yang ngalamin orang lain Tapi kita juga dapetin pengalamannya Itulah fungsi belajar ya Kita bisa belajar bahkan dari pengalaman orang lain Dan mengambil hikmah dari situ Yuk ah kita mulai Bismillah Assalamualaikum Kang Zain Punten nih katanya Saya mau numpang curhat sekaligus minta nasihat katanya Belakangan ini saya sedang bingung untuk mengambil keputusan Katanya gitu ya Setelah menonton video curhat yang mengambil keputusan Nah nanti teman-teman silahkan nonton ya Atau nanti saya kasih linknya di bawah Atau di akhir video ini akan saya tampilkan juga ya Yang video curhat yang mengambil keputusan Nah setelah si sahabat kita yang curhat ini nonton soal video itu Soal mengambil keputusan Ternyata masih ada yang mengganjal Seperti saran Kang Zain Saya sudah menentukan dimana saya berdiri Dan kemana saya akan pergi Tapi ternyata saat saya sudah siap untuk melangkah maju Pikiran untuk menunda Atau membatalkan lebih banyak muncul Udah mau maju Tapi baru mau ya Pikiran untuk menunda dan membatalkan lebih banyak muncul Karena saya teringat dan selalu bertanya kembali Apakah keputusan yang saya ambil Akan berefek pada orang-orang di sekitar saya Apa itu akan merugikan mereka Apa yang mereka pikirkan dengan keputusan saya tersebut Hal itu membuat saya berhati-hati Tapi justru sering membuat saya lupa dan takut Untuk mengikuti keinginan saya sendiri Kang Dan ketika saya coba diskusikan hal tersebut pada orang-orang sekitar Pendapat mereka justru membuat saya gak pede untuk mulai maju Meskipun sebenarnya mereka mendukung Tapi saya tetap tidak berani berjalan di atas keinginan saya sendiri Contohnya nih Saat saya ingin kuliah di luar kota Agar bisa lebih mandiri Tapi saya berpikir karena kuliah di luar kota Ibu akan sendirian di rumah Dan kesepian Padahal ibu saya selalu bilang gak masalah atau terserah Akhirnya saya memilih kuliah di dalam kota Agar selalu bisa menemani ibu Begitu juga dengan memilih pekerjaan yang jauh dari rumah Kenapa ya Kang saya cenderung mengambil keputusan Berdasarkan kondisi orang-orang sekitar Lebih khawatir dengan keinginan mereka Daripada keinginan sendiri Dan apakah Kang Zain punya tips Agar pikiran saya lebih seimbang Saat mengambil keputusan Dan juga lebih berani untuk menghadapi resiko dari sebuah keputusan Terima kasih Nah teman-teman mungkin udah nangkep ya Apa yang sahabat kita curhatkan ini Terkait dengan pengambilan keputusan Kebingungan-kebingungan Dan terutama lebih mikirin pikiran orang lain Jadi mulai belum Tapi mikirin pikiran orang lain Kita mulai bahas Seperti apa kira-kira Baik Saya mulai pembahasan ini dengan Mengomentari klaim dari sahabat kita ini ya Sahabat kita ini mengaku Atau mengklaim bahwa Nih kata-katanya kayak gini Seperti saran Kang Zain Saya sudah menentukan Dimana saya berdiri Dan kemana akan pergi Sudah menentukan Jadi dia merasa sudah tahu Bahwa dirinya itu Ada dimana Dan mau kemana ya Merasa sudah tahu Merasa sudah menentukan Permasalahannya adalah Walaupun sudah menentukan Tapi ternyata sahabat kita ini Nggak kenal sama dirinya Nah itu yang penting ya Kenapa nggak kenal sama dirinya Karena kalau orang-orang yang Kenal sama dirinya Nggak akan mungkin ngomong Nggak akan mungkin mengatakan Hal-hal yang kayak gini nih Misalkan Aku tuh pengen A Tapi ketika mau melangkah Aku mikirin kata-kata orang Tentang aku Kenapa? Karena kata-kata orang lain Tidak mendefinisikan siapa kita Apa yang orang lain inginkan Dari kita Itu kan bukan kita Artinya apa? Kita nggak tahu Siapa kita Jadi klaim bahwa Aku udah menentukan Dimana saya Dan mau kemana Itu berarti belum tahu Sebenarnya belum menentukan Sebetulnya belum memutuskan Sebetulnya belum Mengambil keputusan Jadi soal mengambil keputusan ini Memang pertama kali yang harus dilakukan Adalah mencoba untuk mengenal dan berdamai sama diri Mengenal dan berdamai sama diri Kenali siapa diri aku Aku tuh siapa? Ya coba deh jawab Kira-kira teman-teman yang lagi nonton ini Bisa nggak mendefinisikan siapa dirinya? Aku tuh siapa? Bisa nggak? Dan ketika mendefinisikan dirinya Bisa nggak? Definisi itu Hasil menjelaskan siapa diri aku itu Isinya tuh bukan Ngejelasin anak keberapa Suku apa Kelompok sosial apa Juga bukan ngejelasin diri Karena apa komentar orang lain Aku tuh kata orang lain baik Aku tuh kata orang lain Cerewet gitu ya Bisa nggak kayak gitu? Kalau nggak bisa Berarti belum kenal sama dirinya Belum kenal sama diri sendiri Jadi problem sahabat kita ini adalah Nggak kenal sama dirinya Orang-orang yang nggak kenal sama dirinya Mau melangkah Mau sehebat apapun Mau sekuat apapun rencananya Tetap akan mudah terpengaruh sama orang lain Mudah bingung sama komentar orang lain Padahal orang lainnya nggak apa-apa Contohnya sama mamahnya nih Sama ibunya Ibunya nggak apa-apa Sebetulnya ditinggal untuk kuliah keluar kota Kerja yang jauh Dan malah bilang boleh Dan oke aja Asal bisa menjelaskan Tapi kan ini bingung sendiri Berasumsi sendiri Atas pikiran orang lain Nah orang-orang yang Nggak kenal diri itu ya ini Kehilangan kepercayaan diri Bahkan dalam mengambil Keputusan ya Saran saya ya Mengenal diri dulu Dan berdamai dengan diri Gitu dan Nggak bisa ngasih tips Ringkas dan singkat Karena itu akan jadi proses panjang Tapi saya Ini sekalian promosi Berarti Saya nganjurkan Sahabat kita ini Atau teman-teman yang Masih belum kenal Sama dirinya Masih bingung Selalu galau Dengan omongan Pendapat Pikiran Perasaan orang lain Yuk ikut kelas Yang saya bikin Tiap bulannya Ada namanya Kelas siapakah aku Nah disitu Kayaknya nggak akan ada Masalah lagi Soal ini nih Keputusan Karena tahu Siapa diriku Jadi gini Orang-orang yang Kenal sama dirinya Dia akan mengarahkan Semua sumber daya dirinya Ketujuannya Termasuk ketika Berinteraksi sama lingkungannya Jadi ketika aku Berinteraksi sama orang tua Sama teman Interaksi aku tuh Interaksi yang membuat Aku berhubungan Sama mereka itu Supaya mereka Ngedukung apa yang aku pengen Bukan kebalikannya Bukan ketika aku Berinteraksi sama mereka Aku jadi batal lagi Aku jadi mundur lagi Mudah-mudahan kebayangnya Katakan lagi nih Orang yang kenal diri Ketika ingin Nyampe ke Jakarta Ingin berangkat ke Jakarta Maka dia akan Mengoptimalkan Sumber daya yang dia punya Untuk meyakinkan Orang-orang di sekitarnya Supaya mendukung ke Jakarta Ada yang nganterin ke Jakarta Ada yang ngongkosin ke Jakarta Ada yang ngedoain ke Jakarta Sampai sebegitunya Karena kenal diri Nah orang-orang yang gak kenal diri Ketika dia pengen ke Jakarta Ketika ngobrol sama orang Malah Oh iya ya Ngapain ya ke Jakarta Gak jadi deh Kayaknya Ih dipikir-pikir Nanti Gimana Nanti dia mikir Kalau aku ke Jakarta Aku ninggalin dia Kan jadi kayak gitu Galau sendiri Artinya Sahabat kita yang curhat ini Tidak atau belum Kenal sama dirinya Ya Itulah fungsi Kenal sama diri Dan teman-teman akan Ketemu Atau nanti Cek di Instagramnya Hey Akademi Banyak testimoni Dan juga kelas-kelas Yang akan bantu Untuk kenal diri Khususnya buat Sahabat kita yang curhat nih Buat teman-teman yang ngerasain Atau relate banget Sama kisah ini Mungkin itu ya Kita Ngerasa Kenal sama diri kita Masih ngerasa Kenal sama diri kita Tapi sebetulnya Kita betul Nggak Nggak tahu Siapa diri kita Nggak tahu Kita mau kemana Kita sok tahu aja Bahwa kita tahu Padahal kita nggak tahu Jadinya begitu tadi Mudah kepengaruh Sama orang lain Dan ngejadiin Pikiran Perasaan pendapat Orang lain Itu hambatan Buat kita Padahal enggak Kalau orang yang kenal diri Akan menjadikan Orang lain itu Sebagai apa Sebagai media Untuk perluasan diri kita Mereka itu Bala bantuan Untuk kita Bukan sebagai hambatan Nah orang-orang yang nggak kenal Sama dirinya Akan nganggap orang lain Itu sebagai hambatan Kenapa? Karena Aku takut orang lain Mikirnya Aku takut orang lain Mikirnya gitu Makanya yuk ikut Kelas Hey Academy deh Kenali diri Kelas siapakah aku Supaya teman-teman Nggak ada Insecurity Insecurity Yang nggak penting Kayak gitu ya Itu aja yang bisa disampaikan Kalau teman-teman Mau bertanya Atau mau share sesuatu Boleh di direct message Di Instagram Atau mau nanya Juga boleh di kolom komentar Jangan lupa like ya Kalau teman-teman suka Like Dan share ke teman-teman yang relate Sampai jumpa di Surahat berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton